Makanya kita bingung kenapa tiba-tiba ada wartawan seolah Semuanya udah selesai Semua udah selesai Jadi masih ada yang kita pengen selesaikan Boleh Zikri apa yang ingin disampaikan? Gini ya buat kawan-kawan media semuanya Semakasih ini udah jauh-jauh tapi kita sekeluarga beneran gak tau nih Dapet undangan dari siapa ini? Semuanya Dapet undangan dari siapa ini? Di undangannya sih manajemen Syakir Daulai Jadi kita keluarga gak diberitahu sama sekali Kita gak tau Gimana? Kaget gak tiba-tiba? Iya kaget tiba-tiba pagi katanya mau ada media dateng gitu Karena ya alhamdulillahnya Katanyaan kita gak tau Ada media dateng kok katanya siapa lu? Iya gak tau Gak tau tiba-tiba ada media Jangan kata ada kata siapa Iya gak tau tiba-tiba Kita gak tau Udah gue omong Jangan gue deh Ntar orang gak percaya kalau gue yang omong gitu Iya jadi kaget tiba-tiba pagi-pagi ya kan Ada media terus kita gak tau apa-apa Gak ada konfirmasi katanya di seluruh Apa? Sama Syakir ya bukan? Dari semuanya Jadi sebenernya gini Kita gak nerima media temen-temen semua ya Tau ya Mungkin banyak saya tolakin kemarin semuanya Karena memang Kita pengen selesaikan secara internal gitu Nah Kenapa pada akhirnya saya Orkest Ada media yang saya terima satu Karena chat kita gak dibalas sekeluarga gitu Akhirnya media kita pakai supaya dia notice Akhirnya balas Nah Setelah itu Syakir Alhamdulillah dateng Yaudah kita tutup case close semalam Tapi sebenernya belum case close antara Syakir dan keluarga Masih ada hal internal yang mau dibicarakan gitu sampai selesai Makanya kita bingung kenapa tiba-tiba ada wartawan seolah Kita diseruduk nih semua udah selesai Jadi masih ada yang kita pengen selesaikan secara internal saja sama Syakir gitu Ya jadi buat menurunkan media Sorry banget Kita gak tau Dan ini atas meeting sama keluarga juga tadi Makanya akhirnya kita keluar Kita cuma mau bilang Ini masalah internal yang belum kita selesaikan Nanti pribadi sama Syakir Jadi kita gak perlu media gitu Nah Syakir sebenernya menurut saya pribadi ya Gak perlu pakai media karena kita semua keluarga Dia ngechat pasti semuanya balas Langsung di hari itu gitu Nah kalau Syakir Kita akhirnya menggunakan media setelah 2 tahun Kita gak ketemu dan komunikasi Karena dia gak balas Pada akhirnya dia dateng karena media ini belum Iya Alhamdulillah Ya karena kita unik Kalau kita belum up kemarin dia masih belum komunikasi gitu Saya terserah deh yang nonton Eh saya terserah deh Mau netizen, mau orang di luar sana bilang Saya bikin panas, saya bikin blow up semua ini Tapi akhirnya ibu saya seneng Dia dateng Karena dia gak bakal dateng Kalau gak ada media Sorry to see Memang itu faktanya gitu Dan setelah ini misalnya kan Kita belum selesai secara internal Dia bilang sudah selesai gitu Masih dia akan hilang lagi gitu komunikasinya Ketemu keluarganya gitu Jadi yaudah segitu aja dari kita sekeluarga Yang gak tau ada undangan ini Dari Syakir pribadi Jadi Makasih semuanya gitu aja Dari saya keluarga Belum selesai secara baik-baik Sama Syakir sekeluarga Karena Syakir belum ada omongan apa-apa Belum ada minta maaf sama sekali Hanya dateng say hi Bikin story Hanya untuk publisitas dia aja Mungkin seperti kata kakak saya di story Syakir kemarin Jangan pencitraan gitu Mungkin itu yang dirasai kakak saya pribadi gitu Tapi kita gak menyalahkan Syakir Mungkin ada kesibukan di luar sana yang gak bisa ketemu keluarga Cuma saya amazing aja Berarti adik saya keren banget nih Kesibukannya udah melebihi presiden gitu Sebenernya dia balik baru Sebenernya dia balik baru kemarin aja Baru kemarin kan satu hari ya Jadi kita memang belum selesai Jadi kita masih mau ngukul dulu Jadi kayaknya kurang pantas Kalau misalkan ada media Kan Syakir juga udah story Di sosmednya Kalau dia udah ketemu ayah Jadi kayaknya rasanya itu udah cukup Gak perlu konsulensi Karena dia baru datang sehari kemarin aja Tapi kalian sendiri Sebagai kakak disalahin banyak orang nih Soal katanya Itu kan adik kalian Kenapa gak ngomong baik-baik Mungkin selama Kalau udah ngomong baik-baik Udah gak dibalas Selalu isinya nasibat Awal permasalahannya Awal permasalahannya Awal permasalahannya Ada pertanyaan Langsung dijelasin Langsung dijelasin Langsung dijelasin Gini Gini Saya aja tahan tiap hari Ibu saya naik Bang Tolong dong Bilang Syakir Kanan Kita tahan Jadi kalau sekarang kita Bukan kita baru sehari dua hari Banyak pertanyaan Pasti satu Kenapa gak langsung disamperin Karena katanya jaraknya dekat Udah Udah kita samperin Kita ketemuin langsung Ini bisa dikatakan kayak Brandmose ya Terima kasih Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya